Halo guys, selamat datang di channel Roblox Topic. Nah, channel ini akan membahas banyak sekali tentang Roblox loh guys. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai Roblox. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Halo teman-teman Roblox. Nah, di video kali ini kami mau membahas tentang alur cerita game Airplane. Nah, alur cerita ini kita buat secara lengkap ya teman-teman. Nah, sebelumnya Mimin mau minta maaf sama kalian yang menanyakan alur cerita Fieldtrip Z kepada Mimin. Kami belum bisa buat alur ceritanya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena Fieldtrip Z masih sering mendapatkan update. Jadi, story di dalam game Fieldtrip Z ini masih belum fix atau belum pasti. Dan sebagai gantinya, kita buatkan alur cerita Airplane. Nah, Airplane ini punya 3 game. Yaitu Airplane pertama, kedua, dan ketiga. Game ini dibuat oleh Poncho Kings sebagai developernya. Nah, kami akan bahas satu persatu secara lengkap ya teman-teman. Oke, sebelumnya Mimin juga mau bilang kepada kalian yang ingin menonton video ini. Agar jangan skip-skip videonya. Karena alur cerita game Airplane ini lumayan panjang. Jadi, kalian jangan sampai meng-skip video ini. Karena kalian nantinya nggak akan ngerti sama alur ceritanya. Oke deh, yuk kita masuk ke videonya. Nah, sebelumnya Mimin mau rekomendasiin lagi nih tempat beli Robux yang pastinya murah dan aman. Yaitu di Ad Gold Roblox. Nah, kalau kalian masih bingung cara belinya gimana, di sini ada tata cara pembeliannya. Kalau harganya murah nggak, Min? Pastinya murah banget dong. Nih, kalian bisa lihat harga-harganya. Nah, jadi kalau kalian mau beli Robux yang murah dan terpercaya, boleh banget nih kalian beli di Ad Gold Roblox. Link Instagramnya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini. Oke? Oke deh, yuk kita masuk ke videonya. Chapter pertama, Airplane 3 Lah, Min, kok langsung ke Airplane 3 sih? Oke, jadi gini. Game Airplane ketiga ini adalah di mana awal cerita game Airplane dimulai. Nah, di sini kami akan memilih Bad Ending ya teman-teman. Kenapa kami memilih Bad Ending? Karena untuk melanjutkan ceritanya, agar nyambung kita harus mendapatkan Bad Ending di game Airplane 3 ini. Oke, mari kita masuk ke ceritanya ya. Ingat, kalian dengar dan perhatikan secara seksama. Cerita ini biar ngerti dan paham sama alur cerita game Airplane. Oke, jadi di game Airplane 3 ini, kalian adalah seorang tentara. Nah, kalian akan disambut oleh seorang jenderal angkatan darat, Robloxian Serikat, yang bernama Jenderal Pongko. Nah, Jenderal Pongko ini adalah orang yang akan memandu kita selama di dalam game Airplane 3 ini. Nah, kalian diwajibkan untuk duduk di kursi dan memperhatikan apa yang Jenderal Pongko katakan. Nah, lalu Jenderal Pongko menyuruh kita untuk memperhatikan layar. Di layar tersebut, Jenderal Pongko menjelaskan misi kita. Oke, jadi disini kalian ingat-ingat ya setiap karakter yang ada di game Airplane ini. Oke, nah pertama ada Ronald. Nah, Ronald ini adalah penjahat yang sedang membajak sebuah pesawat dan menyandera semua orang yang ada di pesawat, termasuk pilot dari pesawat itu. Nah, jadi misi kalian adalah menyelamatkan setiap orang yang ada di pesawat tersebut. Karena ada sebuah pesawat yang sedang dibajak atau dirampok oleh seorang penjahat bernama Ronald. Oke, setelah Jenderal Pongko menjelaskan misi penyelamatan kita, Jenderal Pongko langsung mengajak kita untuk berangkat menuju ke pesawat yang sedang dibajak tersebut. Nah, Jenderal Pongko mengajak kita menuju ke gua militeri, yaitu gua yang berisi persenjataan tentara. Nah, setelah sampai di gua tersebut, kalian diwajibkan untuk memakai seragam tentara. Dan Jenderal Pongko menunjukkan pesawat yang akan kita tumpangi untuk mengejar pesawat yang sudah dibajak tersebut. Nah, sebelum berangkat, Jenderal Pongko mengecek kembali pesawat yang akan kita tumpangi. Tapi ternyata, pesawat tersebut sudah kehabisan bahan bakar. Jadi, kita harus mengisi bahan bakar pesawat tersebut. Nah, setelah kita mengisi bahan bakar pesawat tersebut, Akhirnya, kita bisa berangkat menggunakan pesawat tersebut. Nah, di dalam pesawat kita terdapat dua orang pilot yang akan menerbangkan pesawat kita. Oke, akhirnya, kita masuk ke dalam pesawat. Dan kita diharuskan untuk duduk. Pesawat pun terbang, mengejar pesawat yang sedang dibajak oleh Ronald. Nah, di dalam pesawat, kita banyak berbincang dan mengobrol dengan Jenderal Pongko. Setelah itu, Jenderal menyuruh kita untuk tidur dan beristirahat sebelum kita menjalankan misi. Jenderal Pongko membangunkan kita. Dan ternyata, di luar sedang ada badai dan banyak petir. Sehingga, tiba-tiba, salah satu bagian mesin di pesawat kita terkena petir dan rusak. Nah, Jenderal Pongko memutuskan untuk memperbaiki mesin pesawat itu. Dan kita harus ikut untuk menjaganya. Pada saat di luar pesawat, Jenderal Pongko segera memperbaiki mesin pesawat tersebut. Nah, di sini kita harus menghindar dari serangan petir yang ada. Setelah kita menghindar dari serangan petir itu, akhirnya Jenderal Pongko menyelesaikan perbaikan pada pesawat tersebut. Tiba-tiba, muncul sebuah monster tengkorak yang sangat besar di depan pesawat. Dan monster tengkorak tersebut menyerang kita dengan serangan api. Nah, kita diharuskan untuk masuk ke dalam pesawat secepatnya. Jika berhasil, kalian akan selamat. Nah, tak lama, akhirnya kita berhasil mengejar pesawat yang sedang dibajak tersebut. Dan kita masuk melalui pintu belakang pesawat. tapi ternyata pintu masuk ke dalam pesawat ditutup oleh Ronald. Jadi, kita harus mencari dan menemukan palu untuk membuka pintu ini. Setelah pintu terbuka, tiba-tiba Ronald ada di dalam. dan ia langsung berlari menuju ke ruangan pilot. Nah, kita harus menyelamatkan para penumpang secepatnya. Jika berhasil, para penumpang akan selamat. Dan, misi kalian hanya tinggal satu. Yaitu, menyelamatkan sang captain atau pilot yang sekarang disandra oleh Ronald. Nah, di antara kalian harus ada yang berbicara dengan Ronald. Disinilah kalian akan mendapatkan ending. Oke, sekali lagi kami akan memberikan bad ending ya di game airplane 3 ini. Biar nyambung ke chapter selanjutnya. Oke. Nah, setelah salah satu di antara kalian dipilih untuk berbicara dengan Ronald, pintu ruangan pilot akan terbuka. Dan, sudah ada Ronald dan seorang pilot yang sedang disandra oleh Ronald. Nah, kalau kalian sudah memilih teks tersebut, tiba-tiba ruangan pilot terbakar. Dan, kalian kaget karena di dalam ruangan tersebut masih ada Ronald dan pilot yang pastinya akan ikut terbakar. Nah, Jenderal Pongko menyuruh kita untuk kabur menggunakan parasut dan meninggalkan pesawat karena sebentar lagi pesawat akan terjatuh dan meledak. Di bad ending ini, kita meninggalkan sang pilot dan Ronald di dalam pesawat. setelah kalian menyelamatkan diri menggunakan parasut, kalian akan mendarat di tempat yang sudah ditentukan. Di sana terdapat para penumpang yang sudah kalian selamatkan, ada tentara dan juga ada Jenderal Alex. Nah, Jenderal Alex ini adalah teman dari Jenderal Pongko dan ia menjelaskan bahwa Ronald mati sebagai orang jahat. Nah, tiba-tiba kamera menunjukkan Ronald yang mati di dalam pesawat dan tiba-tiba tengkorak raksasa yang sebelumnya muncul di depan pesawat kita ia berbicara kepada Ronald dan selang tengkorak tersebut menghidupkan kembali Ronald dan mengubahnya menjadi sebuah monster yang cukup menyeramkan. Wow, gimana nih game Airplane 3 ini? Nah, sebelumnya Mimin ingetin lagi ya ke kalian untuk memahami isi cerita game Airplane 3 ini dan mengingat-ingat kembali karakter yang ada di game Airplane 3 ini Oke, jadi kalian bisa paham dan mengerti alur cerita game Airplane ini Oke, mari kita masuk ke chapter selanjutnya Chapter kedua Airplane 1 Nah, chapter selanjutnya adalah game Airplane pertama Oke, sebelumnya seperti biasa kami akan membahas good ending ya teman-teman agar ceritanya bisa nyambung Oke, nah cerita dimulai pada saat kalian dan para player lain sedang berada di dalam pesawat Di dalam pesawat ini kalian sudah mendapatkan nomor tempat duduk kalian masing-masing Nah, di dalam pesawat ini terdapat satu captain atau pilot dan dua orang pramugari yang akan menemani dan memandu kalian selama di dalam pesawat ini Tak lama pesawat pun terbang Kalian dipersilahkan dan dibebaskan untuk berkeliling di pesawat Nah, Captain meminta kita dan player lainnya untuk duduk di tempat duduk kita masing-masing karena akan terjadi turbulansi pada pesawat Jika kalian tidak segera duduk nyawa kalian akan berkurang setengah Nah, setelah turbulansi pada pesawat itu selesai pramugari yang ada di pesawat akan berkeliling dan membawa makanan untuk kalian makan Makanan itu adalah sandwich Tak lama ketika kalian sedang makan salah satu player diantara kalian tiba-tiba merasa tidak enak ternyata dia terkena alergi dari mayonnaise yang ada di dalam sandwich tersebut Nah, kalian harus membantu mencarikan obat untuk player tersebut agar player tersebut selamat Nah, kalau kalian sudah berikan obatnya player tersebut akhirnya selamat Tak lama Captain akan menginformasikan bahwa pesawat sedang terbang dalam kondisi normal dan kalian diwajibkan untuk tidur Nah, kalian pun terbangun di malam hari pada saat kalian terbangun tak lama tiba-tiba mesin pesawat mati dan sang Captain mengatakan bahwa mereka akan segera memperbaiki mesin pesawat yang mati tersebut hal aneh tiba-tiba terjadi salah satu player berteriak dan melihat ada sesosok monster yang berdiri di sayap pesawat dan melihat kalian semua sang monster tersebut tiba-tiba berkata kalian tidak akan selamat dan monster tersebut memasukkan banyak sekali ular ke dalam pesawat dan kalian harus menghindar dari ular-ular tersebut nah kalian harus bersembunyi di dalam kamar mandi agar selamat dari serangan ular-ular yang mengganggu kalian dan menyerang kalian setelah menunggu untuk beberapa saat mesin pesawat kembali hidup dan ular-ular yang menyerang kalian sudah tidak ada lagi monster yang tadi berada di pesawat ternyata sudah menghilang juga kalian dan player lain bisa kembali duduk di tempat kalian masing-masing nah sang kapten kembali mengatakan bahwa kita mendapatkan kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya mesin pesawat kembali normal tapi kabar buruknya oksigen di dalam pesawat mulai tidak stabil dan tidak normal nah kalian secepatnya harus mengambil masker oksigen agar oksigen di dalam tubuh kalian kembali stabil tiba-tiba lampu pesawat kembali mati dan pada saat lampu kembali nyala salah satu di antara kalian akan ditempelkan bom di badannya nah misi kalian adalah mencari gunting atau tang untuk memotong kabel bom tersebut agar bom itu tidak meledak nah kalian merasa penasaran karena captain dan para kru pesawat tiba-tiba diam dan tidak bersuara kalian pun mencoba mengecek keadaan mereka dan ternyata pramugari dari pesawat yang kita tumpangi sudah pingsan dan tidak sadarkan diri nah kalian pun penasaran dengan keadaan sang captain atau pilot nah kalian harus mencari kode untuk membuka pintu pilot karena pintu tersebut terkunci pada saat pintu terbuka betapa mengejutkannya tiba-tiba monster yang mengganggu kalian selama perjalanan muncul kembali nah kalau kalian gak tahu siapa monster ini monster ini adalah Ronald yang mati dalam kecelakaan pesawat di airplane ketiga dan Ronald kembali dihidupkan oleh tengkorak raksasa dan Ronald menjadi monster yang ingin membunuh kalian semua nah kalau kalian masih bingung coba deh kalian ulangi lagi videonya dan coba kalian tonton lagi dari awal ceritanya oke yaudah kalau udah ngerti yuk kita lanjut lagi ke ceritanya nah monster Ronald ini ingin membunuh kalian semua dengan cara mematikan mesin pesawat dan membuat pilot atau sang captain menjadi pingsan agar pesawat yang kita tumpangi jatuh nah kalian harus secepatnya mencari tombol autopilot di ruangan kemudi agar pesawat bisa kembali terbang dengan normal nah kalau kalian berhasil menemukan tombol autopilot kalian selanjutnya segera menelpon dan meminta bantuan dan jika sudah menelpon bantuan kalian selamat dan game airplane pertama pun selesai wow gimana nih game airplane pertamanya nah sebelumnya mimin ingetin lagi nih ke kalian untuk memahami isi cerita game airplane pertama ini dan mengingat kembali karakter yang ada di game airplane pertama ini jadi kalian bisa paham dan mengerti alur cerita game airplane ini oke mari kita masuk ke chapter selanjutnya chapter ketiga airplane 2 oke untuk cerita terakhir dari game airplane ini adalah game airplane kedua nah di game ini sebenarnya ceritanya agak sedikit membingungkan tapi mimin akan buat agar lebih mudah dipahami oleh kalian oke oke mari kita masuk ke ceritanya nah kalian sebelum memulai permainan kalian akan berada di dalam bandara nah di bandara tersebut kalian ternyata diajak dan diundang oleh presiden robloxia untuk menaiki pesawat pribadi presiden tersebut nah kalau kalian sudah ada di dalam pesawat tersebut kalian seperti biasa akan diberikan tempat duduk masing-masing dan setelah kalian duduk kalian akan disambut oleh seorang captain atau pilot perempuan bernama Kaylee nah pilot Kaylee ini menjelaskan bahwa kalian sedang berada di dalam pesawat pribadi milik presiden robloxia karena kalian sudah menyelamatkan sebuah pesawat di game airplane pertama sebelumnya nah di dalam pesawat ini ternyata ada seorang presiden dan para agen yang bertugas menjaga presiden nah kalian disuruh untuk menuju ke ruangan selanjutnya untuk bertemu agen yang akan menyambut kalian disini kalian bisa lihat ada dua agen yang sedang mengobrol di dalam ruangan kecil nah mereka seperti sedang berbicara dan menyembunyikan suatu rahasia tapi tak lama pintu dibuka dan sang agen menyambut kalian sang agen berkata bahwa kalian akan bertemu dengan presiden di ruang makan nah sang agen mengatakan bahwa presiden robloxia ini agak sedikit galak dan suka marah-marah nah tiba-tiba salah satu pemain dari kita menumpahkan minuman yang berada di meja kalian harus segera membersihkan bekas tumpahan tersebut jika sudah presiden pun datang dan menyambut kalian nah nama presiden tersebut adalah Ronald oke sebentar namanya memang sama seperti monster Ronald tapi mereka berdua berbeda ya jadi biar gak pusing mimin sebut presiden Ronald dengan sebutan pak presiden aja ya biar kalian gak ketuker sama monster Ronald oke kita lanjut lagi ya nah pak presiden bilang kalau katanya makanannya belum kunjung datang dan pak presiden marah dan langsung menyuruh agennya untuk membuang koki yang sedang masak itu nah karena kokinya dibuang dari pesawat akhirnya salah satu diantara kalian lah yang akan menggantikan tugas dari koki tersebut yaitu memasak makanan oke di bagian ini kita skip aja ya kalau kalian sudah selesai memasak kalian dan pak presiden akan makan bersama setelah makan selesai pak presiden ternyata sudah duluan meninggalkan kita ke ruangannya karena ada urusan penting katanya nah sang agen menyuruh kita untuk pergi ke ruangan komputer dan belajar menjadi seorang hacker nah jika kita berhasil menjadi seorang hacker dan berhasil membuka pintu ruangan pak presiden ternyata ada pak presiden yang sedang sibuk di ruangannya nah pak presiden kembali meminta maaf karena ia meninggalkan kita pak presiden pun menyuruh kita untuk tidur siang di kamar pribadinya setelah tertidur tiba-tiba kalian semua terbangun pada malam hari dan salah satu player mengatakan bahwa ia merasa takut dan tidak enak selama perjalanan di pesawat ini nah tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sendirinya dan ternyata ada sesosok monster yang sedang melihat kita nah monster itu adalah monster Ronald dia pun langsung menyemburkan api yang sangat besar dan kita harus secepatnya kabur dan bersembunyi ketika kita sedang bersembunyi tiba-tiba pilot Kaylee berbicara melalui telepon dan mengatakan bahwa kita harus kabur ke tempat ruangan pilot tapi pilot Kaylee sedang berusaha untuk membuka pintunya ketika kita menuju ke ruangan pilot kita tiba-tiba terus saja dikejar-kejar oleh monster Ronald setelah berapa lama pilot Kaylee mengatakan bahwa pintunya sudah terbuka dan kita disuruh untuk menuju ke ruangan pilot tersebut dan bertemu langsung dengan pilot Kaylee ternyata pilot Kaylee adalah seorang agen yang memata-matai dan sedang mengejar monster Ronald Nah ia menjelaskan kalau katanya monster Ronald ini selalu mengganggu di setiap penerbangan pesawat dan monster Ronald ini selalu saja ingin menjatuhkan pesawat yang sedang terbang Nah Kaylee juga ngasih tahu ke kita kalau katanya monster Ronald ini bisa saja menyamar jadi manusia yang mirip seperti kita Nah setelah mendengar hal itu salah satu di antara kalian akan langsung memegang pistol dan langsung menodong pak presiden dan agennya Nah kita akan pilih good ending ya teman-teman biar ceritanya nyambung Nah player di antara kalian harus menembak sang agen dan ternyata sang agen itu adalah monster Ronald dan akhirnya cerita airplane selesai tapi kalau kalian perhatikan sepertinya monster Ronald ini belum benar-benar mati karena matanya masih berkedip Nah mungkin nanti akan keluar lagi series airplane selanjutnya kita tungguin aja ya teman-teman oke kalau misalkan ada cerita yang belum kalian paham atau ngerti coba deh kalian komen aja di bawah nanti pasti ada yang membantu kalian biar gak bingung oke nah kalau kalian suka dengan series alur cerita ini coba kalian komen aja ya teman-teman oh iya kalau kalian mau dibahas alur cerita game lain kalian bisa langsung komen aja di bawah selamat Terima kasih.